Beda jelas ya, berarti murah itu di dinding Iya, murah kayak cicak di dinding Iya, kayak cicak Hap lalu ditangkap Nauan sih, ayo gak jepisan Kalian masih grogi Halo guys Halo guys sih Hai teman-teman Selamat datang di channel Loma Film Kali ini Saya kali ini bersama Teman saya Dari Waktu kuliah sih Kita sekelas juga Kali ini saya bersama Ida Ida ini adalah Apa ya disebutnya Freelancer muralis Atau viewer Muralis Boleh deh, muralis aja Oke, hari ini saya klaim dia muralis Klaim Dan teman-teman Ida ini udah Udah Bikin mural di Di beberapa kape Mungkin lebih dari 5 Ida ya Ada Sebelum saya lebih jauh ngobrol sama Ida Mungkin Biar teman-teman lebih kenal Dan mungkin teman-teman juga ada yang belum kenal sama saya Kalau belum kenal Nanti kenalan ya Bisa di belakang Saya persilahkan Ida dulu untuk memperkenalkan diri Biar teman-teman lebih relate gimana gitu Oke Da Kuih kan Halo semuanya Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Ida Kalau teman-teman ingin tahu Instagramnya PaintingDS Bisa di cek Nah Saya itu Sekarang Bisa dibilang profesi Atau apa ya Minat juga Di Mural Jadi Membuat-membuat mural Kayak gitu Bisa dibilang saya seorang muralis wanita Gitu aja Oh Yay Ini Udah agak lama Gak ketemu juga sama Ida Jadi Agak belum tepakan gitu ya Ngobrolnya Iya Dan gak briefing juga Karena kita Gak setelah briefing Iya Da Kalau mural sama lukis Beda gak sih Atau gimana sih Mural dan lukis Beda Jelas bedanya Bedanya Kalau Lukis itu kan Biasanya Lukis itu kegiatannya ya Lukis itu kegiatannya Dan biasanya Orang-orang Kalau misalnya Ada yang bilang Kamu lagi melukis Biasanya itu medianya Kayak kanvas Kertas Kayak gitu Kayak gitu lah Kalau mural itu lebih ke Kegiatan melukis juga Cuman medianya yang lebih besar Kayak Dinding Kayak gitu Berarti beda ya Beda Beda Kalau ada yang ngaku-ngaku Gimana ya Kau nangu aku ya Beda jelas ya Berarti Mural itu di dinding Iya Mural Kayak cicak di dinding Iya Kayak cicak Hap lalu ditangkap Nau sih Ayo gak jepisan Kalau masih grogi Ya itu Teman-teman bisa jadi pelajaran Satu pelajaran Satu poin yang Bisa teman-teman ingat Bahwa Mural itu di dinding Dan Lukis itu Ya di lukisan Di Media yang lebih kecil Di media yang lebih kecil Kayak kanvas Di kertas A5 mungkin ya A5 bisa A0 masih Kertas A0 masih dibilang Lukisan gak Iya Karena itu besar Karena mural itu identik dengan bangunan Oh iya iya Lebih jelas Lebih jelas Tentang Gimana sih Awal mula Ida ini bisa Menjadi muralis Karena backgroundnya Gak sekolah seni kan Enggak Malah sekolah jurnalistik Iya Sama A1 Sama A1 Iya betul banget Sekolah jurnalistik Dan gak ada Belajar-belajarnya Kalaupun DKP itu Kita tugasnya kelompok Mungkin Ida suka kerjain Gak tugas DKP Kayaknya gak juga Iya Biasanya Karena formalitas Kalau di kampus kita itu Gimana sih dak Awalnya Bisa memuralin Bahkan Saya dengar-dengar Lebih dari 5 cafe Yang udah Dimural Dibuat muralnya Oke Jadi Awal mulanya Saya membuat mural itu Ya zaman kuliah juga sih Awalnya kan zaman kuliah itu Kalau ngegambar ya Biasa di kertas Di media-media Yang bisa dibawa Kayak gitu Terus Tiba-tiba kita tuh kan lagi Biasanya kan Kalau anak kuliahan Nongkrong-nongkrong Nongkrong-nongkrong Di cafe Kayak gitu kan ya Kebetulan di dekat kampus Tuh ada cafe Bukan cafe ya Warung kopi Yang kita tuh Disana tuh kayak Ngejain tugas Banyak-banyak hal yang dilakuin Sampai ngobrol sama Ownernya Nah Setelah ngobrol-ngobrol Nah dari situlah saya Tahu ada Ada yang namanya Mural Mural dari situ Dari si Ownernya itu Dan Kebetulan kan ngobrol-ngobrol Terus memperdalam Hobi saya Ceritain hobi saya Terus dia bilang Yaudah-udah Coba tuh gambar Di papan tulis Awalnya di papan tulis Malah bukan di Papan tulis Kayak bikin ini bukan Promo-promo gitu Bukan sih Gambar juga Tapi menggunakan kapur Jadi awal mulainya Gak pake cer Itu di cafe apa? Kita gak akan kasih tau Karena kita gak dibayar Buat promo Kalau mau disebutin Bayar dulu Ya pokoknya cafe yang Di sekitar Pokoknya itu adalah Nanti teman-teman Adalah Kalau teman-teman Pengen lihat Hasil-hasil karya Ida Ada kan ya? Ada gambar-gambar ya? Nanti kita lihat di Sini Pokoknya Nanti ada Pokoknya ada Terus Itu awalnya ya? Awal mulanya itu Di cafe itu Kemudian Ada lagi Kayak Wah Ternyata lumayan sih Lumayan gitu ya Akhirnya Ownernya itu Ngasih kontak Aku Ngasih kontak Aku ke salah satu Eh Ketemannya juga Yang punya cafe Jadi dari mulut ke mulut Awalnya dari mulut ke mulut Dari mulut ke mulut ya Terus pas udah gitu Itu kan awalnya cuma coba-coba ya Ya coba-coba Terus ketika ada tawaran lagi nih Gimana dapetin Gimana cara kita Ngasih harga Kadang-kadang kan kita bingung Kalau awal-awal Iya gak? Iya Bingung di awal Kalau di awal tuh Jujur saya emang bingung juga sih Ya Kebetulan kan sebelum saya masuk ke Apa ya Gambar Mural Saya juga biasa gambar-gambar Tapi di media yang lebih kecil Jadi saya bisa jadi patokan juga sih Gambar-gambar di media kecil itu gitu Misalnya saya gambar di kertas yang ukurannya A5 gitu ya Kayak gitu misalnya harganya sekitar segian gitu ya Nanti tinggal di kali-kalikan aja dengan jumlah total ukuran dindingnya gitu aja sih Waktu awal-awal patokannya kayak gitu Awal-awal patokannya kayak gitu ya Awal-awal patokannya kayak gitu ya Kalau misalnya Gimana sih nentuin bahwa Gambar-gambarnya Seperti gimana atau gimana Atau gimana klien Gimana yang minta Atau gimana kita Kalau misalnya konsep Biasanya itu konsep diskusi sih Diskusi misalnya Dari kliennya itu Suka superhero misalnya Tema-tema superhero Ya kita diskusiin lagi misalnya Kira-kira pengen apa Kayak gimana Itu kebanyakan diskusi sih Enggak benar-benar idealis gambar Keinginan saya sendiri Oh berarti tetap Bedanya mural sama lukisan itu itu Oh bedanya itu ya Lebih karena Salah satunya Lebih karena pesanannya lebih gede juga Berarti brainstorming dulu Jangan lupa brainstorming dulu Nanti Kalau misalnya Teman-teman pasti Bakal bangun juga Kalau misalnya Ada teman-teman Udah punya referensi Udah misalnya Udah punya portfolio Lukisan Terus Pengen Ngemural Kalau gak ada tawaran mural Pastinya Bingung mungkin ya Nah itu salah satu caranya adalah Kalem-kalem guys Saya kesel ya Sentai-sentai Sentai-sentai Bentar ya Ketawa dulu ya Bentar Gitu Jangan lupa Brandstorm Ya gitu Kita juga harus Ngikutin juga sih Perkembangan Perkembangan interior Kayak gitu Misalnya sekarang lagi Musimnya Pop art-pop art Kayak gitu Kita bisa lah Masuk-masukin Misalnya sama Gaya-gaya kayak gitu Ke beberapa project Itu juga tergantung juga sih Sama Gimana sih interior Dari ruangannya Kayak gitu Jadi gak asal juga sih Jadi Kalau mural tuh Harus paham juga sih Kayak interior Berarti Selain Brainstorming Sebelumnya kita juga Harus Pengetahuan Harus referensi dulu Banyak referensi Iya Betul Sudah referensi kita Banyak Bukan banyak ya Setelah kita Surping-surping Pemikiran kita Banyak surping-surping Baru kita mix Sama ide Iya Betul Nah itu Salah satunya Udah kalau misalnya Mural tembok itu Mural dimming itu Gimana sih Langsung pakai chat Atau gimana Untuk prosesnya Atau gimana Banyak just Banyak just Banyak just Banyak just